hai oke guys kita lanjutin di turnamen hub cup antara Evos Glory melawan Geek Fam dan terlihat di sini Geek Fam tampaknya tidak mau nge-troll lagi seperti game kemarin yang bisa nge-tegang lawan Big Gatron karena Hyperice sudah ada itu Geek Ray yang sebelumnya bermain di dewa sebelumnya dari GPX apa yang kemain Natan sekarang Oh apa ya Rai main ruby bah masih itu juga kah masih ya masih nge-trull ternyata guys kirain trikan dari teman-teman Gifam ID masih terkocek kita ya lagi-lagi masih dengan pola yang sama perubahan pun masih di bawah masih nge-trull juga guys atau namanya doang ya main mereka gimana kalau kalian mungkin melihat sekarang masih benetrik atau belum benetrik ya mendingan kalian langsung sekarang download router yang udah dipin di kolom komentar karena live and exclusive hanya ada di router untuk hope 2024 yang tidak ada delay 15 menit ya di router tidak ada delay tapi kita kalau sadaikan terlambat nonton ya guys kita nggak bisa nge-rewind ke belakangnya itu masalahnya kalau kita nonton dari awal bener-bener pas waktunya enak menonton dengan pertandingan yang sudah berjalan Evos Glory berhadapan dengan Geek Fam ID Oke disini iya Ray nya enggak EXP guys sementara Luke Luke nya Hyper ah balik udah balik ke ininya nih dia oh enggak balik ke Magi sekarang Marki Roamer masih up sebentar dulu guys Oke guys maaf agis ya aduh guna nelpon guys kita fokus lagi masih jam 1 oke siapa dapet oke dapet funnya hai 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 tadi mau nonton dari router kan guys tapi pas lagi mau nonton mau lihat ternyata udah kelewat jauh guys jadi nggak bisa dimundurin tuh kan kalau buat konten nggak bisa udah menurut udah melihat keberapa dia ketujuh kegelapan ya terpaksa nonton kesini lagi kita ke YouTube nya ya Mobile Legends mungkin nanti di next match yang berikutnya kita bisa langsung ke router juga mereka bakal coba untuk mengganggu Veldora karena tetap juga akan ada masih kosong-kosong di 2 menit datang pan langsung detona detona Flicker lancing lancing Flicker ya ini aurora sih bikin kesel was kesel kan baru bilang aurora hehehe eh game ngede wak hari dapat nih jah kena ada auroranya kebutuh terkabul tapi detona selesai sudah menelpon ke arah buat masinnya yang bakal jadi korban di tangan begitu saja dapet turtle dapet romer nya cuan sedikit lah dari akhir loop nya marvis nya feldora versus re kenapa ini mereka gak serius main cipuan strategi tapi kan sayang juga karena bentar lagi mau MPL terus mereka padankan mereka benar-benar settle komposisinya sama aja kayak sekarang kayak Onyx atau RRQ yang lagi bertanding di Rusia itu terus dia akan bertanding diampel juga bermain dengan serius kalau kita mau mulai kompetisi yang lebih cepat diawali dengan kekalahan-kekalahan kan kurang bagus dulu ini gak bayang ada mana kalau ini menang mari juga ya dengan ngetrol pun menang itu maksudnya korosyen yang pertama gak dhs ternyata kena berhenti berhenti berans datang di buku siap flicker minion fury dari marki oke di jang digagu ya ditahan sama Feldora loket terlambat langsung mundur satu persatu kalau ngeliat nantinya dengan udah perbedaan gold yang lumayan jauh dan juga udah perbedaan rotasi yang dilakukan salah si boy masih bisa-bisah sakit ya berhasil mundur karena blessing duet dari beras juga tadi cukup menyakitkan untuk aboy ancur atas sih oke dihilagi penuh lagi gak jadi look ya martis ya masih bisa ngestabilin ketertinggalannya sih terkait gold karena menggol tidak selalu berbanding jauh yang walaupun memang kalau memang objektif kalau teman impost sudah dapetin dua turtle sudah dapetin satu objektif tarik berbeda berapa tuh marki sama pan uh dapet jules jules masih selama marki karena belakang masih ada motivation draw untuk bisa menambah HP-nya sekarang itu menjadi perang yang tidak membuahkan hasil maksimal karena tidak ada point yang dapatkan dari kedua tim tidak tebal banget ini baratnya level bedanya wakaduh awas ray wuh dapet mati wuh angelanya masih heal pas banget ada love wave juga jadi branch juga bertahan dan i'm offended masih di verify juga dari branch jadi dia masih bisa cover dengan dmi barusan tidak tergigis tidak habis sementara tetap masih ada bottom lane pas mati dong oh flicker dari ray pas strong kali ini gak terlalu strong lagi banget oke ini dhs ya mundur adalah jalan yang terbaik ilmu baru juga ini ternyata sekarang corrosion dhs dulu pertama kemarin juga juga liat ya beli corrosion dulu gak dhs dulu karena karya tarut bawahnya direlakan aja menit ke tujuh ini masih satu sama kini minim teamfight banget masih monoton lagi sih gamenya karena barat juga sih iya eh kalau ini tinggal dikit gitu minim serangan serangan yang membawa karya adanya banyak perbanci wah satu satu dan kalau kita lihat mereka juga benar bisa untuk memasukkan kekurangan kekurangan kita kemarin mengawal dihadapi oleh sosok orang kekurangan baru dengan suri juga wih gila sakit juga wih 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 kenapa sipnya wuh 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 wawahnya hancur dua sama berang dapet dua tiga diatas dan reny mati tadi tempat di wih minum tim mati sama Mbak Rasa beda dua level yang memang lumayan jauh kalau mau aduk-aduk sekarang oleh pertama mau coba diadungan konsil ketahuan baloi wuuh balonya tinggal segitu auroranya ajak timfake dong waaat ini Furi cuma dapet satu funnya di depan sendirian desimet mati eh itu bransnya blazing duet double kill aduh diambil sama Angela double kill juga tetap dapet triple kill brans awas look aduh look oh my god minyak ya diambil sama Veldora nya berang-berang harusnya minyak tuh ngapain diambil ke Dora bener-bener kewalahan mereka banget lebih dari 5000 waktu tadi memang ada seniat baik ya ketika mereka teamfight mereka bisa dapetin satu player nya dari hostglory tapi pertukaran langsung ke arah lima orang ya ini bukan jadi sesuatu yang malah menguntungkan bagi mereka jadi momennya nih di awali dengan tempat yang hadir dan juga harganya udah menerima damage banyak baratnya semua temen-temen dari nanggada lagi putih-putih dari fan ID bisa menahan dan dari brans efek healingnya masuk dan kebalan fun yang berada di barisan depan itu ya ya memadah dari fans bayar dengan sangat baik oleh pemain-pemain yang ada di area belakangnya buat bosen juga punya penanggung yang yang terlalu kelima lagi kick fan ID bicara soal high grow mereka masih punya baloi ke at-moment juga ada juga member disana untuk Ray dan juga Hai tusk aduh aduh dapet-dapet ngecil kayaknya baratnya ngecil ya wih kedepan sendi keldora sama anjenda gila kejar belakangnya wuhuu kombonya david sana juga dua lord dateng ya terlalu lama tiada mencukup bisa dihancurkan 8-2 tidak 7.000 di awal-awal permainan dan mbak si ngecil lagi tuh ronsel diaman kan lah teman-teman dari ipos lori pasca lord yang pertama disini ini bener-bener membuat kick fan ID berada di zona yang pertama turat dua apa internet arit hancur ya uuhh sakit itunya veksana aboy eh aboy veksana warlot duet masih ada siap-siap blazing duet megakil dari brans mati-matis endong jadinya guys tak bisa nice try geek fam bransnya fokus kuret nice try nice try evos glory yang menang di game yang messnya kedua di hop cup melolos dari tekanan geek fam wow satu oke guys selamat untuk evos glory yang menang di game atau mess mereka yang kedua di turnamen hop cup melawan geek fam beti geek fam sudah kalah dua kali di turnamen ini guys ya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys dadah sampai jumpa